Beralih ke informasi lain, proses pembersihan sampah dan relokasi makam warga akibat banjir permanen di Kampung Apung, Jakarta Barat berhenti sejak bulan Juli lalu. Wali Kota Jakarta Barat beralasan pengerjaan berhenti karena kehabisan dana. Hampir 30 tahun, Tinah, warga Kampung Apung, Cengkareng, Jakarta Barat hidup di atas gedangan air. Ia tinggal bersama keluarganya di rumah panggung ini. Akibat gedangan air, kebersihan lingkungan tempat tinggal Tinah tak layak. Sumber air bersih pun melangkah baginya. Kurang bagus airnya ya, kurang bersih kayak dulu lagi belum banjir. Kan namanya dulu belum banjir jadi air selalu bersih. Keluarga Tinah juga sudah biasa terserang penyakit akibat lingkungannya yang kotor. Emang pertama banjir belum biasa kali, gatel-gatel. Sekarang udah biasa lagi, kelamaan, udah berapa tahun. Sekali belum sebulan sekali aja udah ke dokter, namanya dulu kan airnya kotor banget. Ini kering juga sekarang aja, jalannya ditinggiin lagi. Dulu nggak pernah kering, ya sama aja. Kondisi ini dialami pulau warga lain di Kampung Kapuk Teko atau yang lebih dikenal dengan Kampung Apung. Sejak tahun 1988, daerah ini terendam air. Penyebabnya daerah resapan air di sekitar kawasan ini terus berkurang akibat pembangunan kota. Masyarakat di sini banyak kecemasan. Di antaranya akses jalan, sebelum ada cori ini dulu kita jembatan-jembatan kayu, jembatan bambu. Yang setiap kali kita harus perbaiki, kita betulin gitu, karena rusak gitu kan. Apalagi kalau habis banjir, kena banjir tahunan, jembatan ini juga hilang. Dibawa banjir gitu kan. Nah, kekhawatiran anak-anak kita juga sangat, anak-anak pulau sekolah. Fakta yang nyata, sekarang ini sampai dengan saat ini sudah dua anak kecil kecebur dan meninggal di kampung ini. Siklus banjir lima tahunan di ibu kota semakin memperparah kondisi permukiman di sini. Bahkan, tempat pemakaman umum warga juga ikut terendam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyelesaikan masalah di Kampung Apung. Salah satunya, rencana gubernur era Joko Widodo membuat Kampung Deret di kawasan ini. Tahun 2014, Pemprov juga melakukan pembersihan di Kampung Deret. Namun, sejak bulan Juli lalu, proses pembersihan berhenti. Alasannya, dana proyek pembersihan habis. Namun, menurut pelaksana tugas, gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, seharusnya pengerjaan tetap berjalan. Sementara, menurut wali kota Jakarta Barat, dana Kampung Apung menunggu anggaran baru. Dana sebelumnya terkuras untuk proses pemindahan makam warga yang melibatkan 300 ahli waris. Ini karena biaya besar, untuk tahun 2014 sudah selesai. Kita ajukan melalui anggaran perubahan. Anggaran perubahan ini kan sedang proses nih. Warga bisa berharap saat proses penyedotan air, pembersihan sampah dan relokasi makam dilakukan pemerintah. Namun, kini warga harus kembali bestabar menunggu pembebasan banjir kembali dilakukan.